Intro Hai, balik lagi di Geosoftware Community Pada hari ini, kita akan belajar tentang layout sederhana di QGIS Baik, sebelumnya kita telah berhasil menyelesaikan latihan satu tentang bagaimana cara menampilkan label, kemudian mengubah simbol mengubah ukuran simbol, kemudian mengganti warna untuk masing-masing layer atau tiap-tiap fitur poligon Pada bagian ini, kita akan melakukan layout peta Yang pertama, kita buka menu Project kemudian New Print Layout Beri nama Ini jika tidak diberi nama, dia akan otomatis bernama, dia akan otomatis ada namanya sendiri tapi jika ingin beri nama, lebih bagus lagi Misalkan seperti itu Oke Halamannya seperti ini Kita fullscreen Nah, di sini akan terlihat ada menu bar kemudian ada menu ada toolbar di bagian bawahnya Di sampingnya juga tersedia toolbox Yang tengah ini adalah halaman utamanya tempat kita menyimpan petanya tempat untuk melayout petanya Nah, untuk men-zoom in dan men-zoom out cukup menenggeser atau menggerakkan scroll di mouse Untuk memasukkan peta kita tinggal klik menu add item kemudian add map Nah, selain di sini kita juga bisa mengklik di menu toolbox add a new map di bagian bawah ini klik ini kemudian kita drag seperti ini hasilnya sama seperti yang ada di belakang Kemudian kita perlu untuk sebelum sampai ke tahap berikutnya kita perlu memastikan ukuran kertas yang kita gunakan Cara pertama kita buka menu layout pack setup kemudian di size-nya kita bisa pilih jenis-jenis kertasnya tetapi di sini yang terlihat hanya beberapa jenis kertas saja Nah, cara lain ini kita cancel dulu cara lain kita bisa buka di klik kanan page properties di sini ada menu size Nah, di sini untuk ukuran kertasnya lebih banyak Kemudian kita bisa juga mengatur kertas secara custom mengatur ukuran kertasnya Nah, untuk latihan ini kita akan menggunakan kertas berukuran A4 Jika kita lihat di gambar ini halaman putih ini adalah ukuran kertas yang akan digunakan Nah, peta kita akan berada di dalam halaman putih ini Untuk membuat petanya menjadi lebih rapi dan seimbang dengan ukuran kertas kita perlu mengatur garis pinggirnya Nah, kita bisa melakukan zoom in zoom out dengan menggunakan scroll atau kita bisa menggunakan menu zoom tool zoom zoom in atau zoom out yang ada di toolbar kita klik zoom in zoom out atau cara lainnya kita bisa menggunakan zoom tool zoom dari toolbox klik seperti ini di drag kemudian pada bagian penggaris yang di bagian atas kita bisa langsung menerak ke bawah misalkan kita akan mengambil 1 cm di sini 1 cm kemudian kita geser ke samping juga 1 cm nah, seperti ini ini belum sampai oke, 1 cm kemudian kita ganti ke sudut yang lainnya kita cukup mengklik zoom to 100% kemudian kita zoom masih dalam toolbox zoom kita zoom di sini kita pilih 1 cm kita ambil dari samping geser ke kanan kemudian kita balikkan ke 100% seperti ini kemudian nah, untuk mengklik petanya kembali kita pilih toolbox select klik select kemudian tinggal digeser pojok-pojoknya nah, kurang lebih seperti ini untuk garis pinggir dari petanya berikutnya kita akan memasukkan text atau judul peta klik toolbox text add a new label atau pada item klik yang add label kemudian kita block misalkan di sini seperti ini beri nama judul nama judulnya di sebelah kanan kita tidak bisa double klik di sini kita hanya bisa mengetiknya di propertiesnya ini kita beri nama misalkan seperti ini kotaknya bisa kita atur kembali atau kita biarkan besar kemudian textnya kita ganti font bisa kita klik di sini kemudian kita ganti fontnya misalkan font standard misalkan ini adalah areal oke sudah seperti itu kemudian kita akan memperbesar fontnya cara pertama kita buka font kemudian kita pilih size atau cara kedua kita tinggal scroll font ini tanpa mengkliknya oke seperti ini nah berikutnya karena tulisannya ini menutupi layer yang di belakangnya kemudian layer di belakangnya mengganggu tulisannya atau tidak membuat tulisannya menjadi kurang jelas kita perlu memberi warna latar untuk textnya sebelumnya kita buat textnya center dulu seperti ini kemudian kita beri background seperti ini sudah jelas sampai di sini sudah kelihatan petanya kemudian kita perlu memasukkan berikutnya kita perlu memberi arah utara arahnya kita perli kita ke tick box kemudian add a new north arrow kemudian kita block di sini nah munculnya di sini panahnya kita bisa mengatur warnanya warnanya di bagian fill color seperti ini kita bebas memilih warna apa saja misalkan warnanya hitam seperti ini nah selain panah jenis ini kita bisa mengganti jenis panah yang lain klik di search directory kemudian nah dia akan otomatis terbuka seperti ini kita bisa memilih jenis panah-panah yang lain misalkan yang misalkan yang ini atau yang ini atau jenis panah yang berbeda yang berbeda nah misalkan panahnya seperti ini adakah cara untuk menambahkan jenis panah yang lain bisa kita bisa di search directory nya kita menambahkan disini ada add nah kita tinggal menambahkan simbol panah yang baru simbolnya simbol yang akan dimasukkan itu berekstensi .svg cara membuatnya kita akan melakukannya pada video berikutnya cara memberi simbol cara membuat simbol yang baru tapi untuk saat ini kita bisa menggunakan simbol yang sudah ada nah selain panah kita akan menambahkan skala klik scale bar yang di samping toolbox drag hasilnya seperti ini perhatikan satuannya satuannya adalah meter nah ini harusnya bukan meter kita ganti ke kilometer masih ke nah kita lihat lagi ukurannya 0 2,5 5 kilometer untuk jarak seperti ini 2,5 kilometer itu sepertinya tidak masuk akal yang perlu kita ubah adalah koordinat sistem untuk layer-nya klik layer-nya kemudian crs disini jadi ketika kita mengklik satu item yang ada di halaman ini maka item properties-nya akan berubah sesuai dengan apa yang kita klik misalkan saya klik scale bar disini juga akan berubah untuk item properties scale bar nah sekarang kita ke layer-nya kita klik layer-nya bagian crs kita ganti ke misalkan ke WGS 84 nah sudah terganti kemudian ini kita ganti ke kita klik fix width unitnya kita ganti jadi kita coba ganti ke 100 jadi jadi satu batang ini satu warna hitam ini itu panjangnya 100 unit unit kita kilometer artinya dia 100 km nah kita ganti 100 nya jadi misalkan 200 nah satu batang ini satu kotak ini panjangnya 200 km nah kurang lebih nah ini sudah bisa ini sudah bisa dikatakan masuk akal untuk panjang segini itu adalah 200 km nah kita bisa mengganti kotaknya apakah mau 2 atau mau 3 atau 4 kita bisa tambahkan di bagian segmen right ini ada 2 kita ganti menjadi 3 4 5 dan seterusnya misalkan 5 misalkan tempat seperti ini kemudian kita bisa mengganti kotak-kotaknya ini menjadi bentuk lain misalkan double box seperti itu atau garis nah garisnya menghadap ke bawah atau menghadap ke atas atau numerik angka langsung nah angkanya kita bisa atur berdasarkan skala dari peta ini ini skalanya jadi ini adalah angkanya 18 juta koma sekian nah kita klik layernya kita ganti skalanya ke misalkan 18 juta kita bulatkan saja 18 juta 18 juta seperti ini jadi 1 cm menunjukkan menunjukkan 18 juta km di peta nah sebaiknya kita gunakan yang mana jika petanya tidak akan berubah sampai dicetak maka tidak masalah menggunakan numerik atau skala angka tapi jika misalkan petanya akan berubah petanya mungkin diperbesar nantinya ketika sudah dicetak atau diperkecil maka kita butuhkan adalah skala batang nah disini kita akan menggunakan double box jadi pengaturan ini sangat user defined bebas kita mau menyimpan disini atau di area lain misalkan di bawah misalkan di bawah sini panahnya single box kurang lebih seperti itu berikutnya kita akan memasukkan legend kita klik add new legend kemudian block seperti ini kita hanya akan memunculkan yang ada warnanya kita akan menghilangkan yang di bawah ini caranya klik layer yang tidak akan kita munculkan atau di block pertama kita hilangkan auto update kemudian kita block kemudian kita hilangkan seperti ini sudah sama seperti ini kemudian kita akan mengganti textnya judul yang disini kita ganti selamat menikmati seperti ini nah jika kita simpan disini dia akan menutupi yang ada di layer yang di belakangnya kita atur ulang lagi ini kita simpan di area yang lebih kosong seperti ini misalkan kemudian textnya kita bisa perkecil kita buka di font kita scroll yang bagian disini kita akan scroll yang subgroup fontnya seperti ini kita perkecil perkecil kemudian item label kita perkecil nah seperti ini berikutnya adalah kita mengatur skala bar tadi yang kita pindahkan kita bisa simpan kembali ke sini atau kita pindahkan ke tempat lain misalkan disini nah agar scale bar nya kelihatan kita ganti kita berikan background background nya putih seperti ini berikutnya adalah kita menambahkan grid line atau garis lintang dan bujurnya klik layer nya kemudian grid kemudian kita klik add a new grid klik grid nya kemudian modify grid kemudian disini ada bagian pertama adalah crs kita klik crs nya pgs 84 kemudian interval nya misalkan kita ganti x nya adalah 5 derajat dan 5 derajat masih terlalu rapat kita coba perbesar lagi misalkan adalah 8 derajat dan 8 derajat kurang lebih seperti ini sekarang kita akan menambahkan keterangan masing-masing garis lintang dan bujur ini kita masih di grid tadi kemudian klik grid nya modify grid kemudian kita akan menambahkan draw coordinate nah seperti ini kemudian ini yang pinggirnya dia horizontal kita buat dia menjadi vertical yang left kita ganti menjadi vertical seperti ini kemudian yang right vertical seperti ini nah ini ada pilihannya vertical ascending dengan vertical descending kita akan lihat jika dia descending seperti ini jika dia ascending dia akan kebalikan posisi fontnya akan dibalik apakah dia menghadap ke layer atau ke lower layer nah baiknya kita menghadap ke dalam layer seperti ini untuk grid line nya kita bisa mengubah bentuknya apakah ada titik-titiknya atau dia bentuk lain kita lihat lagi grid kemudian grid lagi kemudian modify grid grid type kita pilih misalkan cross dia titik-titik seperti ini atau dia marker tick atau seperti dia hanya keterangan lintangnya saja tanpa ada di tengahnya kita coba yang pakai solid atau yang tidak ada tengahnya kemudian frame kemudian ke bawah bagian frame style kita ganti ke zebra kita ganti atau zebra oracle sama saja kita ganti interior tick jadi yang ticknya itu atau penandanya dia menghadap ke dalam atau exterior tick dia menghadap ke luar ke dalam dan keluar line border jadi yang diberi tanda hanya yang garis layer nya saja atau kita akan mengganti ke bentuk yang lain kita misalkan di exterior tick seperti ini oke nah untuk customize untuk layer utamanya sudah selesai kita boleh menambahkan apapun di dalamnya berikutnya misalkan kita akan menambahkan sumber datanya kita klik text kemudian drag seperti ini ganti di bagian main properties kita isi keterangan nah berikutnya kita bisa menambahkan peta insert atau peta posisi Indonesia di dunia kita tambahkan pertama adalah kita harus mengunci layer kita ini klik layer nya kemudian kita lock layer dan lock style for layer jadi yang apapun yang kita lakukan di belakang disini juga tidak akan berubah kita akan mengganti sistem koordinatnya kita akan coba memilih pdc pdc merkator apply oke seperti ini kita kembali ke menu layout kemudian kita add petanya lagi di add a new map kita drag nah seperti ini kemudian kita zoom seperti Indonesia nya sepertinya kita perlu menggesernya map 1 kita perlu memberinya background atau garis pinggir frame jadi dia tidak kemudian kita kemudian kita sepertinya untuk resternya kita hilangkan saja kemudian warna peta dunianya kita ganti jadi abu-abu misalkan selamat menikmati ini kita kita update refresh seperti ini kemudian kita perlu memberi keterangan disini kita beri kotak Kalimantan ini layer yang di belakang ini peta utamanya ada di mana di peta insert kita klik peta yang kedua ini kemudian kita klik overview klik tambah overview kemudian kita pilih map frame nya adalah map 1 ya seperti itu cara cara memperbesar memperkecilnya cukup men-scroll scroll mouse nya seperti ini oke sudah selesai ya untuk peta latihan sekarang kita akan menyimpan gambarnya ke format gambar jpeg atau pdf disini ada eksportasi match kemudian kemudian kita ganti beri nama peta saya misalkan save resolusinya kita masukkan 300 dpi save kita eksport jadi pdf peta saya save disini ada pilihannya apakah kita mau menyimpannya ke dalam pdf yang geospasial ini jadi ketika dibuka ke layer ke apa namanya ke software yang pdf kita bisa melihat kita bisa mengaktifkan layer-layer yang disini kita coba kita coba create geospasial pdf kita aktifkan semua yang perlu diaktifkan save sudah selesai successfully exported kita klik peta saya nah ini sudah jadi dalam bentuk pdf nya nah resolusinya mengikuti oke coba kita lihat yang gambar yang satunya nah ini adalah latihan memulai out peta silahkan mencoba sendiri dengan data yang berbeda terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.